Halo semua, pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memasukkan audio ke dalam Unity. Sebelum saya memulainya, saya akan menjelaskan tentang audio terlebih dahulu. Audio biasanya saya bagi dua. Yang pertama itu kita sebut sebagai background music, atau yang kita singkat sebagai RGM. Yang kedua, yang kita sebut sebagai sound effect. Sound effect ini contohnya seperti tombol yang di klik, suara pintu, dan lain-lain. Di sini saya sudah mempunyai untuk audionya, yang pertama button click, yang kedua ini untuk background, ini musiknya. Cara masukkinya gampang, kita buat game object. Kemudian kita pilih audio, audio source. Pertama saya akan mencontohkan untuk background music dulu, ini saya ubah jadi BGM. Kemudian, saya tinggal drag music saya ke dalam audio source tersebut. Oke, musiknya sudah masuk. Saat game dijalankan, biasanya BGM itu langsung start. Nah, itu biasanya jalan karena ada fungsi namanya play on awake. Jadi kalau ini dicentang, maka musik ini akan jalan langsung. Ketika game dijalankan. Nah, biasanya kalau kayak BGM itu, dia bakal ngelooping terus-menerus. Jadi musiknya nggak bakal habis. Kalau kita mau ngelooping musik ini, kita hidupin yang looping ini. Di sini kita langsung start aja, untuk kita coba. Oke, di sini untuk background musiknya, itu sudah masuk. Di sini kedengaran background musiknya. Sekarang saya akan mencontohkan untuk yang sound effect. Anggapannya di sini, karena kita sudah mempunyai pause button. Anggapannya ketika saya menekan button ini, akan keluar suara klik. Di sini saya membuat audio source yang baru untuk sound effect-nya. Di sini saya ubah sound effect button. Oke. Kemudian di sini sound effect button sebut saya masukkan ke nama audio source. Slide feedback-nya saya matiin. Karena saya ingin ketika saya menekan pause button, baru suaranya keluar. Oke. Di sini saya buat sebuah script baru. Jadi jika kita menekan pause button tersebut, dia akan mengeluarkan suara sound effect. Ini saya kasih nama script-nya play sound aja. Oke, kita buka script-nya. Di sini untuk voice start dan voice update-nya saya hapus saja karena kita tidak akan pakai. Oke. Pertama-tama kita buat suatu variable penampung untuk penampung audionya. Public audio source. Saya sebut sebagai audio. Oke. Kemudian kita buat fungsinya untuk menjalankannya. Saya sebut public void. Saya sebut play underscore sound. Oke, ketika fungsi ini jalankan, saya ingin audio tersebut mengeluarkan suara. Oke. Otomatis saya panggil si audio. Untuk menjalankannya, saya menggunakan fungsi namanya play. Sekarang kita kembali ke unity kita. Nah, sekarang kita masukin script press on ke object canvas kita. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini script press on sudah bisa menampung sebuah audio source. Kita masukin sound effect kita. Saya masukin sound effect button. Oke. Nah, sekarang kita ke pause button. Kita masukin fungsinya dalam pause button. Kita ke bagian on click. Saya add saja. Kemudian di sini kita masukin object canvas. Kemudian untuk function. Kita klik function. Kita ke script play sound. Kemudian kita jalanin fungsi play sound kita. Nah, kalau sudah, kita coba langsung saja. Saya start. Ketika saya mengklik pause button, dia bakal mengeluarkan sound effect click. Nah, supaya lebih jelas, saya matikan dulu saja background musiknya. Oke. Saya coba lagi. Ketika saya mengklik pause button, dia bakal mengeluarkan suara sound effectnya. Oke. Ini sudah berhasil. Oke. Sekian dari video terakhir dari saya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.